Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya Kiki Rizky Oke bagaimana kabar kalian kawan-kawan semoga kalian senantiasa sehat selalu ya teman-teman ya Oke sesuai janji ya teman-teman di video saya sebelumnya saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara untuk mengganti minyak rem Oke simak terus videonya ya jangan di skip-skip biar kalian paham bagaimana cara mengganti minyak rem dengan menggunakan mesin vakum ini lanjut Oke ini dia minyak remnya ya teman-teman ini remnya kita gunakan pakai DOT4 untuk arti DOT4 sendiri saya akan buatkan video tutorialnya ya untuk membaca kode minyak remnya dan DOT berapa yang cocok untuk spek motor kalian pertama-tama kita bongkar aja dulu sama kita ganti aja dulu ya teman-teman untuk minyak remnya motornya ini ya karena kita akan mengganti minyak remnya aja untuk di next video aja ya kita buatkan pengerjian tentang DOT Oke pertama-tama kita buka dulu ya baut plusnya ini ada dua dengan menggunakan obeng plus ada dua ya kita gunakan obeng plus nah disini juga tertera ya teman-teman use only DOT3 or DOT4 berarti motor motor ini menggunakan minyak rem DOT3 atau DOT4 untuk lebih jelasnya saya akan buatkan video ya selanjutnya ya jadi jangan lupa subscribe channelnya saya Kiki Rizky ya biar kalian enggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky Oke kita buka aja dulu ya nah ini udah kebuka ya teman-teman udah kebuka baut skrupnya ada dua ya langsung aja kita cek dalemannya minyak remnya kayak apa ini udah lama sih teman-teman udah ada udah hampir satu tahun saya belum ganti minyak remnya nah untuk pemakaian minyak remnya ini maksimalnya di 10.000 ya 10.000 km atau satu tahun pemakaian minyak remnya nah ini dia penampakannya Aduh udah item udah kotor banget nih udah waktunya ganti emang nah kalau kayak gini remnya kalian itu pasti akan keras teman-teman ya keras terus nggak bisa pakem biasanya sendalanya di minyak remnya nih aja lanjut kita akan sedot pakai vakum nah ini dia oil vakum untuk teman-teman yang belum mengerti oil vakum itu apa ini sebenarnya alat untuk mempermudah kita mengganti oli oli mesin atau oli minyak rem ini handmade ya teman-teman ya untuk video saya selanjutnya akan buatkan ya Bagaimana cara untuk membuat oli sorry membuat mesin vakum oli nah sama-sama kita buka aja dulu ya baut nepelnya ini dengan menggunakan kunci ring 8 ini kelihat ya ring 8 kita kendorin aja dulu kita kendorin nah kayak gini terus kita sedot pakai vakum ya kita sedot aja ya Nah itu dia minyak remnya udah kesedot udah nah ini dia polinya turun oli remnya nah turun sampai habis temen-temen ya Nah ini dia udah bisa tuh kelihat tuh kotorannya kotor banget ya Emang udah satu tahun nih udah waktunya penggantian emang bener nah enaknya punya vakum kayak gini ya teman-teman ya nggak perlu bongkar-bongkar tinggal sedot aja udah beres Nah kita rapetin dulu terus kita sedot yang bagian atas ya biar kotorannya kesedot semua nah ini dia kita sedot sampai bersih jangan sampai ada sisa ya temen-temen ya Nah ini dia kotorannya hitam banget nih nih yang membuat rem kalian kurang pakem sama keras ya ini kita sedot aja dulu kita bersihin nah habis itu kita lah pakai majun ya kita lah pakai majun atau kain bersih biar kelihatan bersih total semuanya ya kita bersihin aja dulu semuanya nah untuk di next video saya akan berbagi tips bagaimana cara untuk membaca kode DOT pada minyak rem ya dan spek-speknya DOT 3 DOT 4 dan DOT 5 itu untuk motor apa-apa aja saya akan membahas luntas di video saya selanjutnya Oke nah nih kita bersihin dulu pakai majun ya pakai majun kita bersihin sampai bersih karena kebersihan itu sebagian dari iman ya temen-temen oke kita bersihin aja dulu ya kita ngomong-ngomong santai di video ini ya Nah itu ya Nah ini udah bersih udah saya bersihin pakai majun tadi ya dan kita gunakan minyak rem DOT 4 kita buka dulu ya ini dia DOT 4 dan isinya 50 mili ini cukup untuk satu kali penggantian ya ini dia kita buka dulu ya teman-teman kita buka dulu minyak remnya aduh enggak ada yang nyuting teman-teman ini saya buat video sendiri nih lagi teman-temannya lagi pada pulang semuanya nih kita isi dulu sampai penuh ya sampai penuh nah perbedaannya nih disini tadi kan menyeremnya kan udah hitam udah coklat tuh kalau menyerem yang baru ini kuning-kuning bersih ini dia sampai full ya terus bagaimana cara angin-angginnya dengan menggunakan vakum ini gampang banget nih teman-teman ya tinggal kita hidupin aja vakumnya terus kita sedot pakai sedotan di nepel yang paling bawah ini kita buka dulu kita buka dulu nepelnya ya ini namanya nepel ya teman-teman ya kita buka dulu nepelnya terus tas dot nah otomatis minyak remnya kan akan turun tuh nah dia nya turun nah kalau udah turun kayak gini kita tutup dulu levelnya terus kita isi lagi minyak remnya nah isi sampai penuh kita isi sampai penuh ya teman-teman kita isi sampai penuh kalau udah penuh kita sedot lagi pakai mesin vakumnya tadi nah udah penuh nih Nah kita sudah lagi pakai vakum ini sampai minyak remnya keluar nah sedot sampai minyak remnya keluar sampai keluar nah ini udah keluar kita tutup lagi nih nah minyak remnya juga udah turun nah terus kita pompa temen-temen kita pompa kayak gini kita tekan-tekan aja dulu sampai gelembung udaranya di masternya ini hilang nah fungsinya itu kalau di master remnya ada gelembung atau ada udara itu menyebabkan remnya enggak pakem atau ngempos enggak bisa keras nah kita tekan-tekan sampai gini nah dia udah keluar tuh gelembungnya itu enggak keluar gelembungnya ini otomatis juga akan keras dengan sendirinya nah ini udah keras nih lanjut kita cek apakah masih ada gelembung atau enggaknya ya tapi kita isi dulu ini soalnya kurang ya ini sampai habis ya soalnya kapasitasnya nih 50 mili di master rem selang rem sama kaliper bawahnya lain just kita buang dulu ya Nah kita tekan-tekan dulu nah sampai gelembungnya keluar nah kalau udah gelembungnya keluar berarti kaliper atas sudah aman tinggal kita cek yang bawah ya kita turunin dulu nepelnya nah udah keluar berarti udah enggak ada gelembung lagi udah aman nih Nah kalau udah aman gini udah selesai ini cara untuk menggantinya ya kita kerasin dulu Nah kalau udah keras kita lapin ya telapin kita bersih dulu sisa minyak dan nyamanya dan jangan lupa bilas pakai air ya temen-temen nah ini dia enaknya ya kalau punya mesin vakum oli kita enggak perlu bongkar-bongkar cukup kita tekan saklarnya aja olinya ya udah kesedot nah udah beres nah ini cara ganti olig model kekinian ya temen-temen model kekinian enggak perlu bongkar-bongkar hasilnya juga sama-sama kayak pembongkaran hemat biaya hemat waktu dan pastinya tepat enggak akan ada spare part yang tertinggal oke lanjut kita tutup dulu tutupnya ya terus kita pasang bautnya kita pasang dua baut teman-teman kita pasang dua baut nah ini dia mesin vakum olinya kita kencengin pakai obeng plus gampang banget kan teman-teman hehehe oke jangan lupa subscribe channelnya Kiki Rizky ya dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky dan jika kalian suka silahkan kalian tekan like ya dan share ke teman-teman kalian bila video ini sekiranya bermanfaat oke akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh